Hai semuanya welcome back Jadi video ini tuh harusnya tayang sebelum video aku Waktu aku share cara pake hijab dilihat dari letak pentul Nah aku tuh lagi bikin series video gitu guys Kayak basicnya pake hijab tuh gimana sih Dari cara pentul bisa dibikin berapa model Dari dilihat dari gaya di wajahnya dari berapa model Kalau misalkan aku bikin tutorial cara modif-modif sisi-sisinya Ini kan udah sering aku bikinkan Nah kali ini tuh aku lagi pengen bikin yang basicnya banget Biar kita tau untuk modif-modif pasmina tuh kayak apa aja Segi 4 tuh kayak apa aja Nah jadi kali ini tuh videonya adalah basicnya pake pasmina dilihat dari wajahnya Sebenernya kalau di wajah tuh pasmina bisa dibikin berapa model sih Nah ternyata sejauh ini aku menemukan 3 model Jadi kayak 3 cabang besar pake pasmina gitu guys Bisa dibikin tegak, round shape, dan juga flowery Dan aku udah pernah share bagaimana cara bikin tegak Bagaimana cara bikin round shape Terus gimana kalau misalnya aku pengen bikin round shape Tapi pentulnya di bawah dagu aja Nah aku udah pernah share Tinggal kalian scroll aja ya guys Jadi karena ini temanya basic-basic Aku mulai aja dari yang paling basic ya guys Yaitu 3 cara pake pasmina Atau 3 model pasmina Jadi cabang besarnya gitu loh guys Dan ini aku fokusin di area wajah Ada 3 Yang pertama itu dengan gaya tegak kayak gini Udah sebut aja pasmina tegak ya guys Nah pasmina tegak tuh pasmina yang atasnya runcing seperti ini Ini bisa kalian bikin 2 cara Dengan cara diperlihatkan sedikit ciputnya Seperti ini Atau dengan cara Tidak diperlihatkan ciputnya Barangkali kan gak semua Hijabers Gak semua orang yang menggunakan hijab itu Memakai ciput juga Nah ini yang tanpa Dilihatin ciputnya Jadi dia tetep bisa tegak kayak gini Nah biar atasnya tuh bisa runcing kayak tadi Kalian juga bisa pilih bahan yang sedikit lebih tegak Yaitu bahan-bahan kayak ini ceruti Dia bisa dibikin kayak gini Terus juga diamond Ada juga yang lebih tegak lagi Atau yang lebih kaku lagi Itu ada bahan katun Kalian bisa pake bahan-bahan ini Untuk membuat model yang atasnya runcing Nah kalo yang ceruti Ini aku lagi pake ceruti Dia tuh bisa dibikin runcing Tapi gak terlalu runcing Jadi masih fleksibel gitu guys Karena kalo misalkan bahannya terlalu kaku Nanti tuh jadinya terlalu tegak Dan terlalu kaku guys Tidak terlalu bagus juga Gak terlalu kerekomendasikan Aku lebih merekomendasikan Kalian menggunakan bahan-bahan Yang seperti ceruti ini Jadi dia di tengah-tengah gitu Terus yang kedua itu adalah round shape Round shape itu kebalikannya Yang gaya tegak tadi Jadi bagian dahinya sini Dibikin melangkung kayak gini Gak dibikin runcing Nah biasanya round shape ini juga Nempel ke dahi guys Kayak ngejiplak ke dahi gitu Nah seperti ini Nah keliatan kan bedanya Tadi tuh tegak Dan ini langsung Nempel ke dahi Dibikin melangkung Kayak gini Ini juga sebenernya cocok Untuk semua bentuk wajah Tinggal disesuaikan dengan bentuk wajah Masing-masing Nanti akan aku share tipsnya Di next video Dan yang terakhir itu Flowey Jadi model yang bagian Wajahnya itu Dia bergelombang-gelombang Seperti ini Nah ini dibikin Flowey tuh kayak gini guys Maksudnya Dibikin bergelombang Dibikin longgar Bagian wajahnya Jadi tuh hijab Akan jatuh Ke wajah kita Mengikuti bentuk wajah Nah untuk bahan-bahan hijab Yang bisa dibikin model Round shape tadi itu Kita bisa pakai Bahan-bahan yang lemes Kayak bahan chiffon Ceruti Itu bagus banget Krinkle juga bagus Diamond gak terlalu bagus Karena dia lebih ketegak ya guys Jadi kalau misalkan Dibikin round shape Dia bisa Tapi masih ada Kayak rongga gitu Kayak gini Jadi gak terlalu Ngejiplak banget gitu Kalau pengennya ngejiplak banget Aku lebih merekomendasiin Ke bahan Heavy chiffon Ataupun ceruti Nah yang lainnya Juga ada Bahan jersey Itu bisa banget Bahannya yang lebih adem Kayak kaos gitu Terus kalau bahan Katun Dia lebih cocok ke Model yang dibikin tegak Tadi pertama Nah untuk yang Bentuknya Flowey kayak gini guys Bergelombang-gelombang Kalian bisa pakai Ceruti Chiffon Itu masih bisa Kayak gini Terus juga Kalian bisa pakai Jersey Tapi kalau kalian pakai Jersey atau Spandek Dibikin model Kayak gini Flowey Dia akan kayak neplok Di kepala Jadi menurut aku Kalau jersey Spandek itu Lebih cocok untuk Model-model yang Round shape Ngejiplak di dahi Nah kalau yang Flowey ini Chiffon dan ceruti Sih The best Sejam ini Oh iya ada juga Yang satin silk Itu juga bagus Asalkan kalian bisa Bener-bener nemu Bahan satin silk Yang memang Flowey Lemes Lembut gitu Dan juga bahannya jatuh Kan ada tuh Bahan satin silk Tapi yang kualitasnya Gak terlalu bagus Nah itu juga akan Pengaruhi Di bagian Gelombang-gelombang Wajahnya Dia gampang gak Dibentuk menurut Wajah kita Dan sesuai kemampuan kita Jadi ada baiknya Pilih bahan yang Bener-bener Sesuai dengan Kebutuhan kita Kalau mau yang tegak Ya kalian Pilih bahan yang Sedikit kaku Tapi yang gak terlalu kaku Kalau mau yang Ronche Pilih bahan yang Lemes Yang jatuh Nah juga Begitu juga Kalau mau Model yang Flowey Sebenarnya ini ada Tips-tips juga Kalau misalkan kalian Wajahnya cabi Terus bulat gitu Kalian Bisa menggunakan Model yang tegak tadi Tapi dengan Caratan Bagian tegaknya tuh Jangan terlalu Lebay guys Jangan terlalu Ketinggian seperti ini Lebay Disesuaikan aja Dalam bentuk wajah Nanti dia juga Ngebentuk sendiri guys Misalkan seperti ini Gitu Nah Ini bisa untuk Mengurangi Kesan cabi Atau bulat Di wajah kita Dan juga pipi Yang menonjol Kayak aku Terus teman-teman Yang punya wajah Hard Atau segitiga terbalik Kalian bisa pakai Model yang round shape Ataupun wajah-wajah Yang oval tirus gitu Bisa banget Cobain model yang Seperti ini Yang round shape Nah untuk yang Flowey Semuanya bisa coba Asalkan disesuaikan Dengan bentuk wajahnya Cara pentulnya gimana Melipatnya kayak gimana Udah bener aku share Juga tips-tipsnya Kalian tinggal scroll lagi Jadi ini tuh Bener-bener basicnya Ya guys Kalau tutorial Ngemodel-modelin Dua sisinya Ini kan udah sering aku Bahas Dan udah sering aku Bikin dengan videonya Nah karena ini aku pengen Yang bener-bener dari basicnya Ternyata pas Bisa dibikin Tiga cara gitu Sejauh ini ya Nanti juga akan berkembang lagi Dibikin tegak Dibikin round shape Seperti ini Dan juga dibikin Flowey Jadi terima kasih Bagi kalian sudah nonton Kita akan berjumpa lagi Di video selanjutnya Bye